Oke guys, selamat datang di Mangatalk Akan saya bahas sekarang disini Dan mari mulai sekarang Kenapa sih gambar saya gak bagus-bagus? Itu biasanya sering banget kalian jumpai ya Bahkan juga udah sering banget kita lihat ada postingnya kayak gitu Gimana sih caranya biar gambar saya bisa lebih bagus? Kenapa sih gitu saya gak bisa gambarnya kayak mastah-mastah misalnya Nah itu memang udah sering banget Sering banget kita lihat, sering banget kita alami Dan juga saya juga mengalami sendiri itu dulu Jadi pertama, gimana sih cara meningkatin kualitas gambar kalian? Sebenarnya gak ada cara instan untuk meningkatkan kualitas gambar kalian Mau kalian belajar sama siapapun Mau kalian misalnya punya buku how to draw yang sebagus apapun Kalian tidak bisa meningkatkan kualitas gambar kalian secara instan Karena yang paling penting itu adalah latihan Menggambar itu, itu merupakan skill aktif Bukan skill pasif Kalau skill pasif, kalian dapat teorinya Itu kalian bisa langsung mempraktekan Dengan kualitas yang sama setiap kali kalian lakukan Beda dengan skill aktif Skill aktif itu, tiap kali kalian melatihnya atau melakukannya Akan ada sedikit kemajuan, sedikit perbaikan, sedikit peningkatan Sedikitnya ini yang menjadi sangat penting Karena itu durasi, jumlah, dan juga seberapa banyak kalian latihan Itu menjadi sangat penting Dan yang kedua itu, paling penting itu selain latihan itu konsistensi Kalian harus konsisten Jangan mudah terpengaruh misalnya Ah saya ini jadi males untuk latihan misalnya Kalian harus konsisten Kalau latihan, ya latihan Makanya disiplin itu penting Dan untuk itu, kalian harus memulai Jangan pikir panjang dulu Mulailah dulu Tapi kan ini, tapi kan sulit Tapi kan begini, tapi kan begitu Tapi males Itu sudah sering banget saya dengar Sepanjang saya mengajar komik, mengajar seni rupa Keluhan-keluhan itu sering sekali muncul Jadi mulailah dulu sebelum pikir-pikir Jadi mulai dulu baru pikir-pikir Jangan pikir-pikir dulu baru mulai Kalau itu kebalik Karena ketika kalian sudah memulai Itu sudah ada kemajuan Sudah ada peningkatan Hanya dalam memulai saja Sulit? Iya Tapi bukan berarti tidak mungkin Nah tapi banyak banget diantara kalian Yang mungkin misalnya merasa Aduh tapi saya minder Gambar saya kan jelek Gambar saya kan begini Gambar saya begitu Sementara orang lain misalnya Gambarnya lebih bagus dari saya Atau kayak gimana Itu juga Sudah sering saya alami Dan sering saya dengarkan juga Minder itu wajar Minder itu biasa Tapi Jangan dijadikan minder itu Jadi penghalang Jadikan minder itu Jadi Justru jadi pendorong Contohnya begini Dulu Yang Memotivasi saya untuk Belajar Bikin komik Belajar juga menggambar Itu Archie the Red Cat Dulu Saya kenalan dengan Archie Sewaktu saya masih SMP Gambar saya ya Gak bagus Bagus amat juga Gitu Gak 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 ini Gak Dibilang bagus Gak dibilang jelek Gak Tapi ya menurut saya itu jelek Menurut kita jelek Pasti Kita akan menilai Gambar kita itu Kurang bagus Atau kurang baik Tapi Ada satu motivasi Dari Archie Yang bikin saya Bikin saya Mulai menghilangkan Rasa minder itu Yaitu Kalau Kita hanya Membandingkan dengan Apa yang ada di atas Ya kita tidak akan Maju-maju Yang membedakan itu Adalah Kapan kita memulainya Archie sudah memulai Lebih awal dari saya Karena waktu itu Dia sudah mahasiswa Sementara saya masih SMP Dan Dan Archie bilang Waktu nanti Saya seusia Dia Mungkin saja Gambar saya lebih bagus Dari dia Itu bagaimana Kita memulainya saja Semakin cepat Kamu memulai Semakin baik Semakin banyak Kamu latihan Semakin baik Ya jadi Jangan minder Pokoknya jangan minder Itu harus dihilangkan Jauh-jauh Ya Seandainya kalian minder Aduh gambar saya kurang bagus Aduh gambar saya Gimana gitu Ingatlah Jadikan itu motivasi Gambar saya harus nanti Suatu hari jadi lebih bagus Lebih baik Ya Dan juga Cara 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 lainnya Untuk meningkatkan Kualitas gambar kalian Belajarlah dari berbagai sumber Jangan cuma dari satu sumber saja Jangan cuma dari satu orang saja Jangan cuma Kalau misalnya kalian meniru gambar Dari komik tertentu Jangan cuma dari Naruto saja Misalnya Jangan cuma dari Blitz saja Tapi Coba ambillah Dari berbagai sumber Yang ada yang Yang Keluarlah dari zona nyaman kalian Keluarlah dari zona nyaman kalian Siapa tahu kalian akan menemukan Sesuatu hal yang baru Suatu ilmu yang baru Karena Setiap kali kalian Melihat Membaca Dan juga Mendengar Itu ada sedikit Ada sedikit Ada sedikit Ada sedikit Unsur-unsur Visual Ataupun teknik Yang kalian ambil Sadar Tidak sadar Itu adalah Itu adalah Naluri Naluri belajar Manusia Yang alami Nah Dan juga Kalian harus bisa Berinisiatif Inisiatif dalam Belajar Inisiatif Mengejar Ilmu Ya karena Kalau kalian diam saja Kalian tidak akan Dapat apa-apa Ada seminar Coba ikut Ada ini misalnya Ada gathering Coba ikut Ada komunitas-komunitas Tertentu Coba ikut Ada orang yang Gambarnya lebih bagus dari kalian Misalnya Coba pelajari Pelajari gambarnya Pelajari tekniknya Mencuri-curi teknik itu Sah-sah saja Yang jangan itu Mempelagiat Ya Ingat itu Kayak Pengalaman saya dulu Waktu saya sampai Sudah termotivasi Sama Archie Kayak gitu Saya sering dikasih info Tentang event-event Dan Dan seminar-seminar Yang diadain di Bandung Dulu saya waktu tinggal di Tasik Jadi Saya sering kali Izin Dari sekolah Ke Bandung Untuk ikut event Satu dua hari Ikut event Ikut seminarnya Ikut workshopnya juga Dan dari saya Dari situ saya dapat Banyak ilmu-ilmu Yang Sampai sekarang Masih terpakai Jadi Mungkin hanya Ini sebagian Ini saja Yang bisa saya Share ke kalian Yang bisa saya bantu Untuk Membantu Memotivasi kalian So guys Sampai sekian videonya Buat yang kali ini Klik Like Subscribe Dan juga share Terutama buat ketaman kalian Yang membutuhkan Yang lagi down nih Yang lagi kurang semangat Dalam Dalam Ini dalam Mengejar dan mengembangkan Gambarnya ya Oke Kita bakal jumpa Di bahasan berikutnya Kalian boleh komen Misalnya Apa yang akan dibahas berikutnya See you in the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video